Oke guys, balik lagi di channel Mare Maro bersama saya Deo disini. Jadi di video kali ini kembali lagi kita membahas tentang Lajada. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana barang yang kita upload di Lajada cepat laku. Mungkin bagi kamu yang baru mengupload produk atau baru di Lajada dan sudah mengupload beberapa produk, tapi belum ada laku. Jadi di video kali ini semoga bermanfaat. Saya akan berikan sedikit berbagi pengalaman saya di Lajada untuk mendapatkan orderan-orderan dari beberapa produk yang saya upload. Jadi, kamu harus tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Oke, jadi sebelum kita lanjut, bagi kamu yang tertarik dengan dunia bisnis online, kamu bisa subscribe channel ini. Dengan menekan tombol merah di bawah ya. Terima kasih yang bagi kamu yang sudah subscribe ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, kita intro dulu. Yuk. Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa di video kali ini kita akan belajar bagaimana mendapatkan orderan pertama di Lajada atau membuat produk yang kita upload bisa laku di Lajada dengan sesegera mungkin. Jadi, untuk mendapatkan orderan pertama di Lajada yang pertama sekali kita lakukan adalah Satu, kita harus share link produk yang baru kita upload di Lajada ke media sosial kita ya. Jadi, kamu harus share sebanyak-banyaknya setiap hari ke media sosial kamu, baik itu Facebook, Instagram, ataupun media sosial yang lain seperti WhatsApp dan lain-lain ya. Jadi, perlu kamu tahu bahwa seorang pedagang atau penjual itu harus punya mental-mental pedagang ya. Jadi, jangan cengeng, jangan malu untuk berjualan. Mungkin beberapa kalian ada yang punya tingkat pendidikan yang tinggi ya, S1 atau bahkan S2, mungkin kalian sedikit malu. Saya kan S1, masa sih jualan balon kan gitu. Jadi, mulai saat ini, kalau kamu mau benar-benar serius, kamu buang rasa malu tersebut ya. Karena, kalau kamu malu-malu ya, itu berarti kamu masih setengah-setengah ya, untuk berjualan. Jadi, kamu harus pure, tidak bisa malu untuk berjualan ya. Tapi, kalau kita berdagang, kita tidak usah malu. Oke, jadi mulai saat ini, ayo share link ataupun toko kamu di media sosial agar teman-teman kamu tahu kalau kamu sedang berjualan atau berbisnis ya. Jadi, dengan mereka tahu, maka mereka akan mungkin ya, kalau mereka tertarik akan beli. Kalaupun tidak tertarik ya sudah, itu bisa meningkatkan visibilitas toko kita ketika mereka klik link tersebut. Ya, itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, upload produk sebanyak-banyaknya ya. Ini sudah saya sering, saya katakan ke teman-teman saya yang bertanya ke saya, Bagaimana sih agar cepat laku gitu ya. Jadi, intinya yang kedua adalah, kamu harus upload produk sebanyak-banyaknya di Lajada. Seperti itu ya, karena kita tidak tahu nanti produk mana nih, yang benar-benar dibutuhkan oleh customer. Jadi, kita yaudah, upload aja. Selagi upload di Lajada masih gratis gitu loh, tidak dibatasi. Jadi ya, ada produk A, cekrek, foto, upload. Ada produk B, cekrek, foto, upload. Gitu aja. Karena kan, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak tahu nih. Tiba-tiba kita nanti produk ini bisa booming. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Yang penting, yang jelas, upload lah sebanyak-banyaknya. Ya, seperti memancing, makin banyak kita taruh umpan, atau makin banyak kita taruh pancingan ke dalam kolam pancing ikan, maka rasio terdapatnya ikan juga akan semakin banyak. Itu filosofinya ya. Yang ketiga adalah, kamu masuk ke seller center dan kamu masuk ke pusat pemasaran, lalu klik campaign. Nah, di sini kamu harus ikutin semua-semua campaign yang ada disediakan oleh Lajada. Kamu daftarkan produkmu, kamu kasih diskon semenarik mungkin, agar si customer lebih tertarik membeli produk kamu. Jadi, ikutin semua campaign-campaign yang diadakan oleh Lajada ya. Jadi, pastikan juga kamu, produkmu masih... Ya, untung-untung sedikit, tidak apa-apa. Untuk awal-awal ini, kamu ambil margin yang sedikit saja dulu. Dengan mengikuti campaign, tentu harga kita akan dipotong lagi. Tidak apa-apa, kamu daftar saja dulu. Karena dengan demikian, produk kita akan semakin terkenal di website Lajada. Dengan begitu, maka produk kita bisa naik peringkat di pencarian. Itu ya, tujuan utamanya kita mengikuti campaign ini. Dan juga kalau tokomu lolos flash sale, ini juga wajib kamu ikutin. Karena dengan flash sale, tentu traffic yang datang ke toko kita kan gila-gilaan. Tapi memang harganya harus kita turunkan lagi. Tidak apa-apa itu. Yang jelas, kita dapat traffic saja dulu. Nanti lama-lama bisa menjadi cuan yang banyak. Cuan sedikit saja tidak masalah. Kalau pembelinya banyak, ya kan sama saja. Oke, teman-teman. Jadi yang keempat adalah, Kamu bisa aktifkan free shipping di seller center di Lajada. Agar ini bisa menarik perhatian customer lebih tertarik belanja di toko kamu daripada di tetangga sebelah. Karena dengan kita aktifkan free shipping, maka akan ada logo khusus di produk kita. Begitu. Dengan demikian, pasti si rakyat Indonesia, ya. Jadi rakyat Indonesia pada dasarnya lebih senang yang namanya gratis ongkir. Jadi mereka akan lebih tertarik di produk kita nantinya. Nanti setelah kita sudah mulai, nanti free shippingnya bisa kita non-aktifkan. Jadi untuk memancing di awal saja. Seperti itu, guys. Itu yang keempat. Kemudian yang tips dari saya yang kelima adalah, Kamu bisa cek di pesanan. Di pesanan, ya. Di pesanan. Kemudian, kamu cek di tab yang belum dibayar. Nah, biasanya di sini ada 1-2 biji yang belum dibayar. Artinya mereka adalah sudah check out, tapi belum melakukan pembayaran. Dan ini pasti keluar check out. Jadi kamu bisa say hello. Halo, Kak. Kenapa belum melakukan pembayaran, ya, Kak? Silahkan langsung pembayaran agar orderan kakak bisa kami kirimkan segera. Kurang lebih seperti itu, kata-katanya, ya. Kemudian kamu cek juga chattingan. Ada nggak pertanyaan dari customer nih, menanyakan apa tentang produk kita? Jadi bisa kamu harus balas secepat mungkin akan, Agar mereka bisa segera check out dan kamu bisa mendapatkan orderan pertamamu. Gitu ya, guys, kira-kira. Oke, itulah sedikit tips atau sharing dari saya bagaimana kita bisa dapat orderan pertama dilajar dengan secepat dan sesegera mungkin, ya. Tapi perlu juga kamu tahu bahwa tidak semudah itu, gitu loh. Jadi saya juga dulu awal-awal, ya, saya di bulan ketiga baru dapat orderan pertama dilajar, ya. Bulan pertama jong, bulan kedua jong, bulan ketiga baru dapat orderan pertama. Jadi, memang, ya, bisnis ini juga tidak semudah itu. Jadi kita harus sabar. Sama halnya seperti berlari maraton, ya. Yang penting kita berlari aja terus mencapai tujuan, ya. Jangan langsung buru-buru di awal cepat, lama-lama pasti gagal di tengah jalan, gitu loh. Karena kan berlari maraton itu tidak penting seberapa cepat. Yang penting kita bisa sampai tujuan dengan cepat, gitu loh. Jadi, di awal kita santai, gitu. Jadi, nanti jangan di bulan pertama kamu upload, jepret, lima puluh, jepret, keempat, kelima, ke enam, jong. Jadi, jangan. Jadi, saran saya kamu harus rutin upload per minggu minimal dua produk harus nambah di selesenter di tokomu. Jadi, harus rutin setiap minggu minimal dua produk. Ini juga bisa meningkatkan, apa namanya, visibilitas produk kamu. Karena kamu termasuk orang yang aktif, begitu ya. Kalau kamu rajin login, rajin utak-atik selesenter, ini juga menjadi nilai lebih buat tokomu. Begitu, kira-kira. Oke. Jadi, itulah sharing untuk hari ini. Nanti akan ada sharing-sharing berikutnya agar kita bisa sukses bersama di Lajada, guys. Oke, sampai di sini dulu. Jika kamu suka, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kamu ya. Bagikan aja. Jadi, kamu juga jangan takut. Ah, nanti kalau saya bagikan, dia buka toko juga di Lajada. Nambah kompetitor. Jangan. Karena sebenarnya, kompetitor itu juga akan, kamu nggak usah takut sama kompetitor ya. Ya, itu. Harus digawas bawah. Jangan takut sama kompetitor. Sebenarnya, mereka juga akan takut sama kamu gitu loh. Jadi, yaudah. Jalanin aja. Fokus aja ke tokomu. Nggak usah terlalu memikirkan tokoh orang lain gitu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat. Salam sukses. Dan semoga kamu sukses berjualan di Lajada. Dadah. 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 Dadah.